Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer, teman-teman ya Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Sebenarnya lebih simpelnya ke ini ya Bentar guys, aku lupa konten Lupa gue mau bahasa amat, kocek gaming emang ya Jadi gak apa-apa, kita bakal melihat-lihat dulu ya teman-teman Komentar-komentar kalian, beberapa pekan yang lalu teman-teman Jadi, oke, disini aku mau bahas soal ini teman-teman ya Ini kecilin sedikit deh, bahaya banget Oke Jadi, gue mau bahas ini teman-teman ya, tentang VPN Oke, kita akan ngebahas soal VPN dan juga tentang ini ya Tentang apa ya, aku lupa deh Ya pokoknya itu ya teman-teman ya, tentang VPN dulu aja ya Nanti kita bakal bahas di next videonya aja ya, kalau misalnya gue ketemu lagi Soalnya susah banget guys, komentar kalian banyak banget ya Oke teman-teman, jadi gue mau bahas soal VPN teman-teman ya Banyak dari teman-teman nih nanyain aku soal Ya gak banyak sih, cuma ada salah satu subscriber aku nanyain soal VPN Bang, pake VPN itu aman gak sih? Aman gak sih kalau pake VPN? Sebenernya aman gak aman itu tergantung dari kalian guys Ya, jadi buat teman-teman nih User-user VPN Pasti udah tau banget ya, kalau misalnya kita pake VPN itu aman atau enggak Ya udah pasti tau lah ya Gak mungkin gak tau teman-teman ya Nah, disini teman-teman Kebetulan juga gue Ya, sebenernya Henry udah gak pake lagi VPN Karena Henry udah install ulang fresh banget komputernya Henry Jadi ini udah Henry babat abis Karena kemarin-kemarin itu Apa ya Ininya Henry Apa komputernya Henry itu Kena virus Jadi hal hasil ya Henry bakal remove semuanya Dan hal hasil ya Jadi Henry bakal Ya, recap ulang Jadi ya Inilah terjadilah seperti ini teman-teman ya Jadi desktop Henry yang dulunya kayak Apa ya Kayak anime-animean Sekarang udah desktopnya Windows 10 Ya, jadi disini Henry itu Gak pake cheat lagi teman-teman ya Jadi Udah Henry bersihin dari Genta Dan dari cheat-cheat yang lainnya juga teman-teman Jadi Henry bersihin semuanya ya Jadi Disini udah gak ada lagi namanya cheat teman-teman Jadi Ya, kecuali cheat engine Cheat engine masih Henry simpan ya Jadi Disini teman-teman Kalau masalah VPN itu aman atau enggak teman-teman Sebenernya Masih 50-50 ya Kalau bagi Henry ya Karena VPN itu kan Itu kita maling IP address orang ya teman-teman ya Atau Pake IP address dari luar negeri Ya, jadi beda Jadi Jadi kayak gini loh Konsepnya itu ya teman-teman VPN itu Itu fungsinya buat kita Yang tadinya kita kena ban Gitu ya Kena ban Terus kita mau unban lagi Itu bisa teman-teman ya Pake cara yang Henry udah kasihin ya Di video yang Judulnya Gak bisa login Growtopia Pake VPN ini aja Nah, itu ya Kayak gitu teman-teman ya Nah Sebenernya pake VPN itu tuh Sebenernya Aman atau enggak Ya Sebenernya Saya kurang yakin Kalau ngomong aman teman-teman Karena IP address Luar negeri ya Bukan Indo teman-teman Tapi luar negeri Jadi kita ngempang doang Istilahnya lu Mampir Nongkrong Nah gitu lah ya Pokoknya Ya gitu lah ya Aku gak bisa Kayak gimana lah gitu ya Saya bingung juga mau ngomongnya kayak gimana Ntar salah ngomong gitu ya Salah penyampaian Nah Intinya gitu teman-teman Jadi kita tuh istilahnya bertamu dulu Sama rumah orang lah gitu ya Kita bertamu ke rumah orang gitu Nah kayak gitu loh Jadi IP kita itu yang IP Tetap kita Atau IP address kita yang sebelumnya Itu bakal Ini ya Pre-fight gitu Jadi di pre-fight Terus IP address yang tadi kita pake Yang misalnya VPN di luar negeri kita pake Yaudah will Misalnya kalian IP addressnya Indo Terus kalian pake VPN jadi ke Jepang Bisa teman-teman ya Jadi Tinggal kalian klik aja Jepangnya Dan juga yang Indo kalian itu di pre-fight Gitu teman-teman Banyak orang-orang tuh udah pake VPN Teman-teman Jadi udah gak asing lagi dengan VPN Aman atau enggak Ya jawaban gue Gak aman Karena ya itu VPN VPN orang luar Kita tuh numpang Disitu ya Numpang IP luar negeri Buat ya bikin akun Mungkin atau buat hal-hal yang Ya yang tidak senono Gitu ya Ya jangan gitu lah Ya intinya Ya pokoknya banyak banget fungsi dari VPN Kalau masalah aman atau enggak Aku jawabnya Enggak Enggak aman Karena Bagi saya sendiri Sebagai Henry Ya Henry Udah pengalaman Untuk pake VPN Jadi Gak bukan pengalaman ya Tapi masih newbie juga Untuk hal-hal gini Tapi Henry menghindar Lebih baik menghindar Daripada Henry berbahaya Ya Daripada Daripada kita berbahaya Mending kita menghindar guys Ya Jadi menghindar Untuk hal-hal yang Tidak berguna Atau hal-hal yang Menurut Menurut Henry itu Istilahnya Hal-hal yang Kayak gimana lah gitu ya Yang membuat Kerugian kita lah sendiri gitu ya Pake VPN itu tuh Memang bener-bener Aman teman-teman Tapi Ya Di Baliknya Henry Karena Henry mau ingindar Jadi Ya VPN itu Cuman untuk dipake Untuk hal-hal yang Misalnya mau buka Apa ya Growtopia Misalnya kena ban Nah itu buat Nge-unban Nah itu kayak gitu aja Teman-teman Sudah titik Gak pake koma Teman-teman ya Sudah sampai disitu aja Cuman untuk Nge-unban device doang Jadi Jangan berasumsi Kalo Henry Pake VPN itu Aman atau enggak Enggak Ya Jadi Kalo masalah aman atau enggak Enggak Karena Henry Juga sebagai User VPN Ya Henry Gak mau pake Karena Lebih baik gak pake Daripada pake Teman-teman Karena Kalo kita pake kan itu IP address kita yang Di rumah Tuh ya Ntar ketahuan Jadi Ntar di-hack atau semacamnya Gue ngeri banget Ya Jadi Lebih baik sih Ya Untuk pake sekedar Alakadarnya lah Gitu ya Untuk Mungkin kalian mau pake Untuk unban Jangan dipake Berterus-terusan Gitu ya Teman-teman ya Karena berbahaya banget Kalo kalian pake Berterus-terusan VPN Ntar kalian Gak tau dari mana Ntar berantanya Ntar di-hack Akun kalian Dan sebagainya Ngeri juga kan Jadi Hal hasil ya Saya dan saya Ya jangan dipake Teman-teman ya Kalo mau pake Ya boleh Tapi pakenya Untuk alakadar aja Kayak Nga unban Dan sebagainya Misalnya kalian mau buka Websitenya Aku gak bisa nampilin Apa-apa teman-teman Disini ya Di desktop gue Sorry banget ya Desktop gue Bingung juga Mau nampilin apa Disini ya Nah Untuk Ini teman-teman Ya nanti Ada kabel baru Nanti ya Nanti gue Hendrik sampein Ketika udah ada Kabar baiknya Oke Nanti Hendrik Sampein semuanya Kabar baiknya Kalo misalnya ada Kabar baik Ya oke Bakal ada Konten yang baru Yang sangat Menurut Hendrik itu Lebih menarik Ya Lebih menarik Kekaliannya Jadi Hendrik mau Kayak istilahnya Ya itulah Nanti aku bahas aja Di video berikutnya Ketika gue Si Hendrik udah Di asisi sama Pemiliknya Jadi Hendrik Ngizin dulu sama Pemiliknya Oke Oke buat teman-teman Thank you buat kalian Yang udah Nonton aku Dari awal sampai akhir Nanti kita bakal lanjutin lagi Di next video Teman-teman Oke Gue dari Hendrik KMers Pamir mundur Dan sampai jumpa Kita di video berikutnya